kita menuju ke pendetilan jadi kalau kita lihat dinding itu tipenya kita masih mengikuti apa yang disediakan disini jadi kemarin kita bikin dinding terus kita pilih yang ada disini tapi sekarang kita mau membuat tipe sendiri kita mau membuat tipe dinding sendiri kita klik aja wall disini wall lalu kita pilih yang sederhana dulu misalkan generic 200 klik generic 200 lalu kita edit sekarang edit type dan jangan lupa duplikat supaya tidak mengubah yang ini jadi kita duplikat dan beri nama misalkan dinding bata 15 cm misalkan oke sekarang kita edit strukturnya kita klik disini klik edit dan untuk memudahkan bisa klik preview di kiri bawah kita klik preview disini sehingga terlihat ininya nah sekarang yang struktur utamanya kita bikin materialnya adalah batu batak jadi kita klik di material di kotak ini kita cari batu batak atau ketik aja 3 ruf pertama BRI jadi kita klik yang brick brick common brick common ini ditampak nanti hasilannya seperti ini di DNA dan potongan hasilannya seperti ini kita klik oke jadi seperti ini ketembalan misalkan kita buat 110 mm lalu kita mau nambahkan lapisan disini dan disini saya tambahkan aja insert fungsinya fungsinya sebagai finishing materialnya saya mau plasteran disini gak ada plaster gak ada adukan jadi kita bikin material sendiri kita klik disini klik create new material sehingga muncul default new material disini dan kita klik kanan rename beri nama aja misalkan plaster ini biarkan semua ya karena hanya plasteran aja langsirannya polos ya atau mungkin di cutnya patternnya kita klik pilih solid aja kita klik ini tadi ya pilih solid oke warnanya biarkan nambah buku ya jadi disini ya tadi yang di klik ya pilih solidnya warna biarkan ini warnanya nah sekarang kita klik oke beri ketebalan 20 mm klik sembarang sehingga terlihat disini nah posisinya ini harus melewati core jadi kita klik disini kita klik lalu klik up jadi melewati core ini ya fungsinya apa fungsinya untuk nanti kalau mengatur join atau sambungan atau hubungan antara dinding dengan lantai dinding dengan kolom dan lain-lainnya nah kita tambahkan satu lapisan lagi disini kita klik insert ini juga finishing dan materialnya plaster juga sama ketebalannya 20 mm klik sembarang disini tapi harusnya ada di bawah jadi kita klik kita klik down disini sampai dia ke bawah posisi seperti ini ya ini ini seperti ini ya klik oke oke lagi sampai ke gambar misalkan kita buat gambar dinding disini klik klik nah kenapa kok gak muncul arsirannya karena disini detail levelnya masih yang coarse kita klik ya jangan yang coarse ambil yang medium atau white klik sehingga terlihat arsiran-arsiran ya oke nah dinding lain juga bisa anda ganti yang sudah terlanjur di gambar tinggal klik lalu klik disini lalu pilih dinding batak ya ya contoh lagi dinding ini misalkan klik dinding disini lalu pilih disini pilih dinding batak ya oke ya atau kita langsung pilih semuanya kita pilih kita pindah ke 3D dan kita pilih semuanya lalu kita filter check none supaya gak ada yang terpilih jadi kita hanya memilih dinding aja ya oke ya disini ya eh curtain wall saya gak mau ikutkan jadi saya pakai saya tahan pakai shift ya curtain wallnya gak saya ikutkan jadi hanya dinding dan disini saya ganti langsung ke dinding batak oke jadi semua yang disini sekarang sudah dinding batak ya ya jadi anda bisa juga buat tipe yang lain anda bisa bereksperimen misalkan ditambahkan insulasi atau diganti dengan multiplex untuk membuat ini partisi dan lain-lain ya nah seperti contoh disini juga ada banyak macem-macem misalkan seperti ini exterior ya itu isinya seperti ini ya anda bisa mencontoh dari sini ya oke oke ya oke ya ya